Dalam penyidikan kasus investasi bodong Mimiles, artis Eka Deli memenuhi panggilan polisi diperiksa sebagai saksi. Eka Deli akan mengembalikan mobil mewah yang diakuinya merupakan reward sebagai member. Artis Eka Deli menjalani pemeriksaan di Polda Jatim selama 11 jam sebagai saksi dalam kasus investasi bodong Mimiles. Saat diperiksa, tim penyidik mengajukan sedikitnya 59 pertanyaan. Polisi juga mencintai dokumen terkait investasi Mimiles dari Eka Deli. Eka Deli mengaku menjadi perantara untuk mendatangkan artis sebagai pengisi acara dalam event Mimiles. Sedangkan soal mobil diakui Eka Deli merupakan reward sebagai member dan akan dikembalikan ke polisi sebagai barang bukti. Dan saya sebagai saksi di tempat ini dan saya sudah menjelaskan sedikit detailnya bahwa memang keterlibatan saya di sini memang diundang sebagai penyanyi secara profesional. Kemudian dimintai tolong untuk menjadi perantara untuk mencari artis untuk acara Mimiles. Polda Jatim juga akan memeriksa artis atau publik figur lainnya yang diduga terlibat dalam kasus investasi bodong ini. Di antaranya artis Elo dan Aji Nontonegoro yang sudah mengkonfirmasi akan hadir pekan ini, sementara Judika masih menyelesaikan jadwal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Enyus, melaporkan.